Rakyang Nadir bahas jumlah apa masih jumlah apa gimana? Waduh Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab tapi berat untuk dijelaskan Ya Habibana, Ya Habibana, Akbar wa man sadar Ya Shaykhana, Ya Shaykhana, Kharikin Aja Jangan lupa subscribe, like, and share karena semua itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman apa kabar? Ketemu lagi hari ini kita di channel Da'awang Pejuwa Hidayah Alhamdulillah saat ini kita berada di tempat yang baru namanya Basilia Ini daerahnya di daerah Menteri Sepenuh di daerah Semarang Jadi dia gak jauh dari Simpang 5 Jadi teman-teman kalau yang ke daerah sini bisa mantep ke sini Makanannya enak-enak, pelayanannya juga oke Tempatnya juga posisinya kayak di rumah Alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana cara memilih pasangan Nah ini buat teman-teman yang masih sendiri nih yang bingung gimana dicari ya Udah nyari tapi gak cocok Ntar udah dicariin Wah gak mau ah mau yang lain lagi Tapi belum dapet-dapet Bingung akhirnya Nah Alhamdulillah hari ini hadir guru kita Habib Ali Rito bin Ahmad Taserga Beliau akan menjelaskan terkait Bagaimana sih cara memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan Kita langsung tanya aja ya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat ya Bidya Alhamdulillah sehat Sekarang Nadir sehat selalu Alhamdulillah Bidya sehat Ini kok bahasnya jumlu-jumlu ya Ya ini Bidya ini yang ditunggu-tunggu nih Bidya sama teman-teman Sekarang Nadir bahas jumlu apa masih jumlu apa gimana Waduh Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab tapi berat untuk dijelaskan Ya Alhamdulillah Bidya teman-teman nih banyak yang tanya nih Bidya Terkait masih pada sendirian apa terus mereka minta Gimana sih caranya mereka tuh Ada yang bilang apa ini sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan gitu Caranya gimana gitu Mungkin udah bisa ngejelasin ke teman-teman gitu Gimana sih caranya biar sesuai gitu Bismillah Walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Memang dalam kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia Bahkan bukan hanya manusia Makhluk hidup dengan berpasangan Ada lawan jenisnya Terlebih lagi manusia Karena Allah menciptakan kita untuknya berpasang-pasangan Dengan berpasangan-pasangan kita bisa saling tolong-menolong Bisa saling bekerjasama Bisa saling saling dukung Maka Kerjasama ini tadi Sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita Yang mana kerjasama itu bisa kita dapatkan dari banyak Dari keluarga Orang tua Rabat Kawan Sahabat Terlebih juga siapa Pasangan suami istri Cuma banyak orang bingung Bagaimana sih Cara kita mencari Pasangan istri yang ideal Karena terkadang ideal buat kita Ide-ideal buat agama Tidak ideal untuk kita Berjalan bersama Menggapai ribanya Allah Nah maka Nabi sudah mengatakan Kalau kamu mau cari Nikah Mau cari Lawan jenis Mau cari istri Yang pertama Apa Perhatikan Kamu boleh melirik dia Mungkin sebab cantiknya Boleh Yang tidak ada larangan Mau lihat dia cantik Tidak apa Atau yang kedua Sebab Nasabnya Nasabnya bagus Nasab itu keturunan itu Keturunannya bagus Karena juga nasab juga Mempengaruhi Dan kalau insya Allah Keturunannya orang soleh Anaknya insya Allah soleh Kalau orang-orang bibit-bibit Bebit-bibit bobot Itu berarti Yang ketiga Yang ketiga Hartanya Sebab Kekayaannya Tidak apa-apa Siapa tahu nikah dengan orang yang kaya Bisa menaikkan derajat kita Membantu dakwah kita Membantu bidang usaha kita Dalam kebaikan Sebagaimana Rasulullah Menikah dengan Sayyidah Khedijah Sebagai seorang Tujar Pedagang Yang raya-raya Di zamannya Menikah dengan Rasulullah Kemudian oleh Sayyidah Khedijah Mengatakan Wahai Rasulullah Wahai Muhammad Segala sesuatu Yang aku miliki Rumahku Hartaku Bahkan aku Menjadi milikmu Bahkan aku Menjadi budakmu Nah makna budak Bukan terus Sebagaimana maknanya budak itu kan Maksudnya aku Aku serahkan diriku untukmu Berkhidmat untukmu Yang terakhir apa Karena agamanya Karena agamanya Terus orang bertanya Kok agama kok terakhir Kan gitu ya Kalau indian bertanya Kok agama kok Ditaruh yang terakhir sih Pilihan terakhir Kenapa Tapi mengatakan Kalau engkau Maka pilihlah Dengan agama Sebab agama Karena engkau akan beruntung Jadi terkadang Ucapan itu Kita ngomong Jadilah orang yang Senangnya gini 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 Tapi kalau kamu Jadi orang yang seperti ini Pasti kamu Selamat Pasti kamu belum Jadi terkadang Kata-kata di terakhir ini Menunjukkan karena Dia spesial Diakhirkan Untuk ditonjolkan Saya sejelas For the best Jadi berarti yang Dari empat kriteria itu Palasnya Turunannya Hartanya Dan yang terakhir agamanya Jadi malah kalau bisa Cari yang terakhir itu Agamanya Karena menentukan Kebaikan juga Dan kualitas dari si Calon itu Karena agama Ini dia Akan mengarahkan Bagaimana sih Biar Anda Biar kita Jadi pasangan yang Serasi Jadi pasangan yang terbaik Untuk dunia Sampai akhirat Mengatur Mengatur Bukan karena Mengegang Tapi mengatur Untuk Menjadi lebih baik Itulah Islam Kemudian Yang kedua Mungkin setelah Kita sudah Mendapatkan itu Misalnya si pasangan itu Terus Bagaimana kita bisa tahu Bahwa ternyata Dia itu memang Pasangan yang terbaik Buat kita Atau jodoh kita Gimana caranya Maksudnya Oh ya Oh ya Oh ya Gini Segala sesuatu Ya Kebaikan Itu memang Harus Disegerakan Khususnya dalam Menikah Menikah itu Tidak boleh Gitu-gitu Karena setan itu Berusaha Menggagalkan Karena dia tahu Kalau Allah Sudah mengatakan Orang ini Kalau menikah Ya maka Setengah dari agamanya Telah sempurna Dan Dia tinggal Berjaga-jaga Di setengah Agamanya Tandanya Keimanannya Ibarat Satu Itu setengahnya Sudah Sebab Pernikahan itu Tinggal setengahnya Lagi dijaga Ya ini Tandanya orang Kalau menikah Dia lebih Aman Dia lebih terjaga Daripada orangnya Tidak menikah Ya kan Maka Segerakanlah Pernikahan Masalah Dia jodoh atau tidak Insya Allah Kalau pernikahan ini Dikasih jalan sama Allah Dibuat Jalan yang mudah Urusannya gampang Bahkan Acaranya dibuat Yang Aman Aman Dalam syariat Insya Allah Ini tanda Kalau Allah Ridha Kalau Allah Ridha Insya Allah Jadi pernikahannya Pernikahannya Akan Lanteng Dari Di dunia Sampai Di akhirat Insya Allah Berarti Salah satu Cerinya Ketika Ternyata Memang Dia jodoh Kalau Kasih kemudahan Kemudahan Allah Kasih kemudahan Salah satunya Dan Allah Sudah mengatakan Kalau Engkau Orang Baik Pasti Engkau Akan Dijodohkan Dengan Orang Yang Baik Kalau Engkau Yang Orang Yang Ingin Juga Baik Ingin Berubah Jadi Baik Pasti Dapatnya Juga Baik Tapi Kalau Engkau Orang Yang Buruk Orang Yang Jelek Ya Dalam Akhlal Dalam Sikap Maka Tidaklah Engkau Mendapat Jodoh Kecuali Orang Yang Jelek Sesuai Dengan Apa Kita Jadi Melihat Diri Kita Kalau Kita Baik Pasti Dapatnya Baik Pasti Kalau Kita Buruk Mungkin Karena Itu Kalib Banyak Juga Baik Tapi Masih Dapatnya Gak Baik Mungkin Karena Dia Ngerasa Dirinya Aki Memang Apa Ya Terkadang Kita Merasa Diri Kita Baik Padahal Diri Kita Belum Baik Dan Orang Yang Dia Merasa Dirinya Baik Dia Hakikatnya Belum Karena Orang Yang Baik Tidak Mungkin Merasa Dirinya Baik Maka Kalau Kalian Kepingin Dapat Jodoh Pasangan Yang Baik Maka Perbaiki Dirimu Perubah Dirimu Jadikan Kamu Seseorang Yang Bertakwa Maka Pasanganmu Akan Menjadi Pasangan Yang Bertakwa Dijuduhkan Oleh Allah Dengan Pasangan Yang Bertakwa Karena Rumah Tangga Kalau Tidak Dibina Dengan Ketakwaan Kandas Tidak Akan Ada Hidup Di Dalam Rumah Tangga Tersebut Kebahagia Surga Karena Rumah Surga Tapi Kalau Yang Tinggal Tidak Takwa Yang Tinggal Di Rumah Tidak Taat Maka Tidak Jadi Surga Bahkan Jadi Teraka Ada yang Bilangkan Baiti Janatir Baiti Janatir Kalau Berantem Terus Baiti Nari Baiti Berang Terima 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 Tidak Sedikit Teman Teman Sudah Mulai Paham Jadi Mereka Mudah Dengan Kayak Gini Mereka Lebih Ngerti Lagi Dalam Ambil Jodoh Ada Ketentuannya Beberapa Poin Yang Tadi Sebutkan Saya Mengambil Kutipan Sedikit Bahwa Allah Sudah Merahkan Dan Allah Menjadikan Bagimu Pasangan Dari Jenismu Sendiri Menjadikan Anak Dan Tucu Darimu Bagi Pasangamu Dan Memberi Rezeki Yang Baik Jadi Isinya Kebaikan Semua Di Dalam Barak Semoga 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 Masih Butuh Untuk Diberikan Pandangan Semoga 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 Sehat Yang Nonton Sehat Dijaga Dari Virus Corona Semoga Semoga Segera Semoga Belum Dapat Jodoh Segera Menemukan Jodohnya Yang Laki Dapat Istri Yang Soleh Yang Perempuan Dapat Laki Yang Soleh Amin Jangan Lama Lama Amin Baik Teman-teman Terima Kasih Mudah-mudahan Teman-teman Juga Semakin Mengerti Dan Bisa Semakin Semangat Lagi Dalam Beribadah Dan Juga Lebih Mengerti Lagi Untuk Mengetahui Terkait Ajaran-ajaran Sudah Disa Ajarkan Jangan Lupa Teman-teman Untuk Di Subscribe Di Like Dan Di Share Bagi Teman-teman Yang Lain Semoga Jadi Manfaat Jadi Amal Jariah Kita Semua Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ya Shekhana Ya Shekhana Harri bin azam